Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul sosok selingkuhan pejabat pemkomendan muncul ke publik jazz akan melawan dengan buat laporan balik beberapa hari terakhir viral sebuah video penggerabagan seorang istri bernama indah terhadap suaminya bernama mawardi yang sedang selingkuh di kamar hotel mawardi yang bekerja sebagai pns dengan jabatan bendahara di kantor camat medan polonia ini digerobok ketika selingkuh dengan seorang wanita muda berinisial jazz yang bekerja sebagai pegawai minimarket dalam video yang beredar tersebut sang istri yang melakukan penggerabakan menangis dan mengamuk karena tak kuasa melihat suaminya tengah berselingkuh bahkan dia nyaris menghajar selingkuhan suaminya namun usahanya dihalangi suaminya sang istri pun hampat menjambak sang selingkuhan namun sang suami terus memisahkan keduanya sedangkan sang selingkuhan terus berusaha menutup wajahnya dengan jaket karena melihat ada yang merekam peristiwa tersebut beberapa karyawan hotel pun datang melerai supaya tidak terjadi lagi pertengkaran di antara pasangan tersebut melihat dirinya hendak diserang sang selingkuhan pun mulai merani dan melawan serta membentak kau tanya laki kau hujamnya seraya menutup wajahnya sang istri pun melontarkan hujatan dan makian terhadap wanita selingkuhannya tersebut namun emosi si istri pun yang sempat meluap dapat diredakan setelah mendengar jerit tangis anaknya setelah melakukan pengerebakan tersebut sang istri pun berusaha kembali menemui si selingkuhan suaminya supaya tidak mengganggu suaminya tersebut namun belakangan jas bukannya malah menjauhi mawardi melainkan malah menantang istri sah selingkuhannya tersebut caranya menantang pun cukup mencengangkan yaitu dengan mengirimkan video masuknya dengan selingkuhannya kepada istri sah selingkuhannya video yang dikirim menurut Nurul tidak hanya satu melainkan ada beberapa bagian yang menunjukkan keduanya tengah berselingkuh kata Nurul video tersebut sengaja dibuat dan dikirim padanya dengan tujuan membuat Nurul marah dan menceraikan suaminya oleh karena kesalnya dia dengan ulas selingkuhan suaminya tersebut dia pun tak tahan lagi dan memilih melakukan laporan ke polda sumut setelah beberapa hari menghilang dan menonaktifkan media sosialnya jas pun berani tampil ke publik jas muncul ke publik mengenakan jaket denim masker kacamata dan topi didampingi kuasa hukumnya Deddy Suheri SH menyampaikan klarifikasi terkait kasus yang menipa jas Deddy Suheri SH menyebutkan pihaknya akan melakukan mawardi selingkuhan jas atas tuduhan pencabulan karena jas masih anak di bawah umur dimana Deddy menyebutkan setara berkonsultasi dengan keluarga pihaknya berencana melaporkan mawardi dengan pasal 293 KUHP pidana dimana bunyi pasal 293 KUHP pidana adalah barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia padahal tentang belum kedewasaannya diketahui atau selainnya harus diduganya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati